Sejak diresmikan 12 Mei lalu, Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang terletak di sudut lapangan Andi Makasau, kota Parepare, Sulawesi Selatan ini, kini menjadi tempat wisata baru. Bukan hanya bagi warga kota Parepare, monumen yang dibangun sebagai bukti cinta Presiden R.I. III B.J. Habibie terhadap mendiang istrinya Ainun Habibie ini, juga berhasil menarik pengunjung dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Oh, dari Palopo. Gimana dengan monumennya, tanggapan Ibu? Bagus. Bagus ya? Kalau Habibie sendiri gimana pendapatnya? Luar biasa. Luar biasa ya? Sebagai seorang suami gitu? Ya. Oke. Seorang negara-negara yang setia. Ditiru ya? Teladan Ibu ya? Monumen Cinta Habibie Ainun sendiri mulai dipadati pengunjung sejak sore hingga malam hari. Bahkan di hari libur, pengunjung sudah berdatangan sejak pagi hari. Pengunjung Monumen Cinta Habibie Ainun bukan saja didominasi oleh remaja. Mereka yang sudah berkeluarga juga sengaja membawa keluarga mereka untuk berkunjung ke Monumen Cinta Sejati ini. Untuk jalan-jalan atau foto-foto nih? Untuk foto-foto dengan jalan-jalan. Oke. Kalau sosok Habibie sendiri di mata abang ini gimana nih? Ya, sangat orang yang berbasti kepada bangsa-nya. Dan membuat monumen ini bisa rasa sejatinya kepada aku atau pare-pare. Oh, lambang cinta sejati begitu ya. Tapi suka dengan monumennya, bang ya? Tidak. Agar kondisi monumen tetap terjaga, pihak pemerintah kota pare-pare juga menempatkan beberapa petugas dari Satuan Polisi Pamung Peraja. Masyarakat juga diharapkan bisa ikut berperan untuk menjaga kondisi monumen yang kini menjadi tempat wisata baru di kota pare-pare. Terima kasih.